Oke, jadi Selamat datang di Google Google Staten Clubs Is it a technology band Helping students Bridge the gap Between practice and theory Nah, udah keren tuh Udah ada welcomingnya Sama Ini nih, udah ada welcomingnya Sama tagline-nya Helping students Bridge the practice and theory Waduh Jadi nih, karena MC Udah pada-pada semangat nih Kita mau nanya-nanya nih Ke teman-teman sekalian Kira-kira gimana kabarnya Boleh dibalas di kolom komentar Kak, aku baik, Kak Kak, aku pusing habis ini Habis UTS Gimana UTS-nya Pasti pada bisa kan UTS-nya Seru ke UTS-nya Ada yang masih lapar nih Atau jalan-jalan pada belum mandi Tadi pagi ya Jangan-jangan kamu sendiri Dan yang belum mandi Tau aja Oke, nah Sebelumnya aku mau tanya ini Sama teman-teman Teman-teman pada tau gak sih Tema materi workshop 2 Yang akan diadakan hari ini Coba deh Coba deh Coba deh Di kolom komentar Apa sih tema workshop 2 hari ini tuh Ada yang tau gak nih Udah pada tau nih Front end development gitu Keren-keren nih ya Sudah pada tau ya materi workshop 2 ini ya Sekarang coba nih Aku mau gak Volontir nih Satu diantara teman-teman disini Ada gak yang mau ngobrol sama kita Kita sama MC disini Yuk boleh resen mungkin Kalau mau ngobrol sama kita Katanya yang resen dapat hadiah ya Hadiah apa tuh Wah sederah nih yang resen Oke Mungkin operator bisa mempin Di spotlight Spotlight Halo Halo mas Halo gimana nih kabernya Baik deh Oke Coba nih Boleh dulu kenalan Nama asal jendusan sama kampus nih Saya mau resiki dari Prodisi sistem informasi Universitas Air Langga Wah Salam kenal ya Sampai masuk kelas Kita mau tanya nih Kira-kira kalau dari sekalas 1 sampai 10 Kira-kira seberapa semangat sih Kamu ikut workshop 2 hari ini 10 Wah keren banget ya Semangat banget ya ikut workshop 2 ini ya Bener Lihat tuh sampai backgroundnya beda sendiri tuh Boy Wah keren sih Keren banget sih Kita apresiasi dong Apresiasi pasti ya Oke Kalau gitu Terima kasih Rizky Kita coba tadi cuma mau nanya itu doang sih Apesiasi banget sih Sampai Keren banget Biar itu mas Biar ada vibe-vibes Gidesinya Oke kalau gitu Thanks Rizky Sudah nemenin kita sebentar Terima kasih Nah Di Zoom ini udah Ada hampir 300 orang Plus Ini kita udah ada penonton nih Di Youtube nih Kita livestream di Youtube GDSC ITB Waduh Biasanya sih dari Lifetime kemarin-kemarin tuh Yang nonton sampai Ratusan Mike Gila sih Wah pada semangat semua ya Ikut workshop-workshopnya ya Apalagi workshop hari ini nih Bahas dengan front end ya Front end Bener banget Boy Jadi Kira-kira siapa nih Pembicara kita nih Wah Siapa tuh Den Boleh nih Kenalin Perhan Landu ya Menjadi experience-nya dulu nih Iya Beliau tuh Salah satu Saat ini Sudah bekerja sebagai Ini nih Engineering Manager Boy Di PT Bangun Adin Syariah Keren banget nih Terus juga sebenarnya Pengalaman Sebagai ID Developer Manager Di Home Credit Union Terus beliau ini Rupakan lulusan Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Dirgantara Boy Bayangin Jadi ini bener-bener Eh Pak ya Bener-bener Apa Memecah gap Antara praktis Sama teori nih Ini bukan jurusan IF Bukan jurusan STI Tapi Ada software-softwarenya gitu Keren banget gak sih Jadi mungkin Kakak yang satu ini Bisa jadi role model Buat teman-teman yang Kak aku dari bisnis Kak aku dari jurusan ini Nah Ini dia Langsung kita panggil aja Kali ya Mike ya Boleh Oke Mari kita panggil Kak Untung So Andrianto Aduh Halo Selamat siang semuanya Selamat siang Kak Yang Kak Gimana nih kabarnya Kabarnya ya Kak Sehat-sehat Sehat ya Keluarga di rumah sehat Kak Sehat Mantap Ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Seberapa Semangat sih Kakak untuk Memimpin teman-teman Member GDSC ini 10 10 pangkat 10 Wah 10 pangkat 10 Ganya 10 Tapi gak ada pangkatnya ya Wah Semangat banget sih Pasti sih Eksponensial Eksponensial Oke Sangat lebih ekspektasi ya Oke Nah ini karena udah 1320 Aku rasa juga teman-teman Udah pada gak sabaran nih Kak Aku udah males nih Denger bacotan Kakak-kakak MC Aku pengen denger materinya aja Kak MC gak berguna Nah Ayo langsung aja kita kasih Ayo langsung aja kita serahin Waktu dan tempat Dipersilakan untuk Kak Untung Soanrianto Oke Thank you Teman-teman GDSC ITB Ini langsung saya screen aja Baik Kak Ini kali ya Ya Keliatan gak Keliatan Kak Oke Oke kita mulai aja ya Sebelumnya thank you Google Developer Student Club ITB untuk Mengadakan acara ini Thank you banget Udah ngasih kesempatan buat saya Untuk jadi Pembicara disini Sambil kita belajar bareng Mengenai Front End Development Perkenalkan Nama saya Untung Sandrianto Bisa di follow IG saya Di Malah Ngoading Atau Visit GitHub saya Di Hector Bone Oke Next Halo Saya Untung Saat ini saya bekerja di Aladin Bank Sebagai engineering manager Dan kalau malem Saya suka ngoding Buat Malah Ngoading.com Sedikit tentang saya Saya Insinyur penerbangan Yang Malah Ngoading Selama hidup saya Saya belajar Secara mandiri Melalui Youtube dan Googling Pada saat saya Jadi field engineer Di lapangan Jadi Saya menghabiskan Waktu malam-malam Mostly untuk Moding Oke Langsung aja Kita Masuk ke Presentasinya Oke Tampak depan Dari sebuah aplikasi Let's go Presentasi kali ini Outline-nya seperti ini Apa itu Front End Development Dimana hasil Kerjaan Front End Developer dapat Dilihat Kenapa sih Harus ada Front End Developer Lalu siapa yang cocok Menjadi Front End Developer Dan yang terakhir Bagaimana Cara menjadi Front End Developer Oke Kita mulai dari Bagian pertama Mengenal Front End Developer Nah Deskripsi panjang Dari Front End Developer Apa itu Front End Developer Suatu praktek Rekayasa perangkat lunak Yang berfokus pada Tampilan Tatap muka Interaksi Dan pengalaman Dari pengguna Menjadi pihak Yang selalu dicari Ketika suatu tombol Di dalam aplikasi Tidak berfungsi Selalu pusing Dengan pakom desain Yang tidak biasa Serta Melawan kompabilitas Dari gawai Milik pengguna Panjang ya Definisinya Tapi Saya juga sudah menyiapkan Deskripsi pendek Yaitu Memprogram sesuatu Yang dinikmati pengguna Oke Gimana sih Hasil pekerjaan Front End Developer Itu dapat dilihat Nah Jadi Front End Developer itu Pertama Ada platform web Kita bisa lihat disini Ini contoh Ada desktop Dan ada Mobile view Dari web application Lalu juga Kalau misalnya Di platform web itu Senjatanya yang kita gunakan Adalah HTML CSS Dan JavaScript Kemudian Di platform mobile Hasilnya ada di Android Dan iOS Senjata yang digunakan itu Swift Untuk iOS Dan Kotlin Untuk Di Android Nextnya juga ada Di desktop Di desktop Biasanya Mungkin Menggunakan Visual Studio Atau Vala Nah Untuk sharing ini Kita fokus pada web Dan deck-deck Selanjutnya Akan fokus Di web front end Kenapa sih Harus Ada front end developer Kalau misalnya Kita ngeliat Back end Back end itu Akan fokus ke Pengambangan API Dan mereka akan Menggunakan bahasa Server site Seperti Go PHP Node.js Python Dan mereka akan Ngurusin tuh Tentang-tentang database Apa sih bedanya Sama designer Kalau designer itu Akan fokus Di desainnya Terus Menggunakan Tools seperti Figma Atau Sketch Nah Yang menjadi tanggung jawab Di front end itu Ada chartnya Jadi Sesuatu yang disukai Sama designer Sesuatu yang disukai Sama back end developer Nah front end itu Sit di antara itu Kalau misalnya Sehari-hari sih Yang dilakukan adalah Bikin button Membuat flow business Menjadi aplikasi Mengaplikasikan desain Menjadi nyata Terus Usability Kompabilitas Dari web Lalu Memastikan Kompabilitas browser Sama Gawai Nah Kalau misalnya Sehari-hari nih Yang saya lakukan Dan teman-teman Di Pekerjaan saya tuh Misalnya ada idea Terus kita validasi Terus kita dapat Mockup dari tim UI UX Terus kita Start development Di tes sama QA Ini oke enggak Oke Kalau misalnya oke Kita Ini kayaknya Kebalik ke isno nya Sorry teman-teman Kalau Oke Kita di-upload Dan monitor Terus kita profit Kalau misalnya Ada something Yang harus Di fix Kita balik lagi Dan cycle itu Cycle itu Akan terus-menerus Berjalan Oke Terus ini Contoh Misalnya ini Dari mockup Figma Yang dibuat Sama hands-off Dari tim UI UX Lalu kita Buat menjadi nyata Bukan nyata S-in Tiba-tiba keluar Deli layar Tapi lebih ke Bisa dipakai Di webnya Nah Kolaborasi yang dilakukan Oleh tim front end itu Kelima Point ini Contoh Ke bisnis Kita akan Ngobrolin Tentang bisnis flow Bagaimana Apakah Dari sisi front end Secara teknologi Itu dapat Di aplikasikan Lalu Bersama tim UI UX Kita kerjasama Mengenai Bagaimana How it looks Dan desain yang bagus Sama tim back end Kita akan Ngobrol Via API Either itu REST DRPC Atau Berbagai macam Protokol yang lain Untuk Istilahnya Oper-operan data Lalu sama user Kita akan mendapatkan feedback Untuk Kedepannya Memperbaiki Dari flow Aplikasi kita Baik dari usability Atau dari sisi Looks Bagaimana Bagusnya Kedepannya Lalu Bersama peers Ini Untuk melakukan sharing Peers ini Sesama front end developer Ini Kalau misalnya Apabila Front end dan back end Tidak bekerja sama dengan baik Yang akan terjadi Seperti ini Jadi Ketika awal-awal Kita bekerja berdua Saya ngerjain back end Lu yang ngerjain Front end Tapi Kalau kita tidak punya Kontrak yang baik Nantinya pas Dihubungkan Akan Leader error Atau ketika dihubungkan Maksa Jadinya banyak Glue code Yang harus ditulis Siapa sih yang Cocok menjadi Front end developer Apakah ini Jalan ninja Menurut saya Semuanya bisa Jadi front end developer Kalau orang yang Suka Memprogram sesuatu Dan dilihat langsung Oleh user Itu cocok banget Jadi front end Terus Suka juga Ngobrol sama Banyak orang Karena Itu tadi Yang seperti Saya mention Di deck Sebelumnya Front end itu Banyak Discuss sama Banyak orang Karena dia Harus berkomunikasi Dengan banyak pihak Terus Si front end juga Itu merupakan Salah satu Teknologi yang Berkembangnya Cukup cepat Jadi Misalnya Tahun kemarin Kita pakai Tools X Di tahun depan Nanti ada Ada yang baru Dan yang Tool X itu Jadi Semacam Absolute Ngomong-ngomong Saya sendiri Mulai karir Di Software engineering Itu Mulai dari Front end Kalau misalnya Kalian suka Dengan CSS JavaScript HTML Sudah pasti Cocok banget Jadi Front end Developer Lalu Ada yang Mertanya Saya suka Front end Tapi saya Kesel Sama CSS Ini bagaimana Di tim Saya sendiri Saya punya Semacam Subspecialist Jadi ada Front 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 end Developer Sama Back Front Front end Developer Maksudnya Kalau yang Front Front Fokusnya Di Desain User Experience Dan Aesthetik Dari Si Aplikasi Produk Digital Dimana Yang Back end Fokus Di Performa Arsitektur Terus Bagaimana Cara Bekerja Dari Aplikasi Front end Tersebut Jadi Misalnya Logik Logik Digeser Ke Developer Yang Urus Back Front Dan All All Styling Itu Bakal Di Handle Sama Front 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 End Developer Ini Tim Yang Saya Punya Ngerjainya Seperti Ini Mungkin Di Tempat Tempat Lain Bisa Berbeda Kalau Misalnya Si Front 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 End Developer Fokusnya Di Jagoan CSS Yang Bikin Bikin Semacam Komponen Komponen Yang Kita Bisa Use Di Semua Aplikasi Kita Kalau Di Front Back Itu DJS Fungsi Logik Seperti Misalnya State Dan Segala Macem Ada Juga Full Stuck Developer Ini Pen X Developer Yang Bisa Ngerjain Front End Dan Back End Oke Bagaimana Caranya Menjadi Front End Semangat Front End Kalau Kata Almarhum Master Yoda Itu Either Do Or Do Not There Is Not Try Jadi Tidak ada Istilahnya Coba Coba Oke Yang Harus Dilakukan Pertama Belajar Cara Belajar Jadi Kalian Harus Tahu Diri Kalian Itu Cara Belajar Yang Paling Efektif Untuk Diri Kalian Itu Seperti Apa Contohnya Bisa Dengan Baca Baca Di Malang Noding Sorry Terus Kalau Kalian Udah Tahu Bagaimana Cara Kalian Belajar Belajar Cara Berkomunikasi Dengan Orang Karena Mostly Penyakit Developer Itu Karena Mungkin Banyak Orang Gak Tahu Yang Jadi Developer Dari Pengalaman Saya Banyak Banget Yang Orang Introvert Yang Agak Sedikit Susah Menyampaikan Sesuatu Ke Orang Jadi Ada Works Works Yang Harusnya Tidak Perlu Dilakukan Tapi Harus Dilakukan Lagi Jadi Menurut Saya Ini Juga Penting Si Komunikasi Itu Lalu Juga Belajar Si Tools Itu Sendiri Bangun Foundation Yang Kuat Dasar HTML CSS Dan JavaScript Itu Harus Kuat Jadi Misalnya Kedepannya Berbagai Macem Tools Yang Ada Datang Selama Kita Kuat Foundation Kita Akan Gampang Mempelajari Tools Lalu Juga Tools Itu Kalian Harus Pahami Apapun Tools Itu Bagus Asal Kalian Suka Atau Kalian Ikuti Misalnya Take Lead Kalian Implement Mau Pakai Apa Terus Kalian Harus Tahu Juga Apa Yang Kalian Bangun Jangan Cuman Sekedar Kasarnya Dapat Requirement Kita Tarik Kesimpulan Kesimpulan Sehingga Hasil Dari Pekerjaan Kita Tuh 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 Bagi Kita Yang Mengembangkannya Terus Keep Everything Simple Jangan Ngulang Oke Mungkin Saatnya Kita Malah Ngeding Oke Next Jadi Kita Coba Buat Tentang Aplikasi Jang Kempon Batu Gunting Kertas Oke Masih Kelihatan gak Lair Masih Kelihatan Kak Oke Bisa Diminimize Gak Ada Yang Tahu Cara Minimize Baru Ini If not Then I will Leave it Here Then Oke Oke Let's See Oke Pertama Kita Akan Mempelajari Tentang HTML Apa itu HTML Hypertext Smart App Language Kayaknya Teman-teman Disini Sudah Sedikit Familiar Tentang HTML Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Bahkan Halaman Dari New tab Browser Ini pun Itu Merupakan Web pages Jadi Kalau misalnya Kita inspect Ngomong-ngomong Inspect Ini developer tools Yang ada Di Hampir Semua Browser Ini kita Ketahuan Misalnya Si halaman Ini Dibangun Melalui Apa Disini In our case Kita akan Coba Membuat Disini File baru Yang namanya Index.html Nah Ini file Kita tulis dulu Misalnya Tulisan Dan file ini Sebenarnya Bisa kita Langsung Buka Di browser Jadi Kalau misalnya Kita Contoh Kita copy Path Disini Kita Di sini Ini akan Ada Yang kita Tulis Tadi Nah Tapi Disini Kalau misalnya Kita lihat Langsung Ditulis Di dalam Body Karena Kita tidak Mendefinisikan Apa-apa Disini Nah Si Ngomong-ngomong Ini Saya pakai Visual Studio Code Jadi Kalian Boleh Install Visual Studio Code Kalau misalnya Pengen Coba Menurut saya Untuk Web Developer Ini Sudah Tools Yang Paling Bagus Dan Mudah Dipakai Oke Dan Dia juga Menyediakan Hal Semacam Ini Kalau Misalnya Kita Klik HTML5 Dia Sudah Dan Kita Klik Enter Dia Sudah Memberikan Pre-code Jadi Kita Bisa Tinggal Bisa Menulis Mulai Disini Misalnya Oke Oke Ini Merupakan Skeleton HTML Basic Jadi Kalau Ini Mungkin Bisa Kita Abaikan Dulu Yang penting Disini Adalah Head Title Title Ini Yang Akan Muncul Di Bagian Tab Kalian Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Ada Google Developer Student Club Itu Adalah Bagian Dari Head Jadi Kalau Misalnya Disini Kita Tulis Google Developer Student Club Itu Bisa Langsung Tampil Disini Dan Kalau Misalnya Kita Mau Memberikan Dia Icon Seperti Yang Ini Kita Sebenarnya Bisa Ngintip Apa Yang Dibuat Disini Lalu Serta Merta Kita Copy Itu Ada Di Faf Icon Namanya Let's See Where Is Ini Untuk Menjadi Icon Kita Seperti Itu Mungkin Bisa Sambil Langsung Nanya Aja Kali Biar Sharing Langsung Dua Arah Gimana Teman Teman Boleh Boleh banget Si Jadi Mungkin Buat Teman Teman Yang Pengen Nanya Sambil Kita Hands On Sambil Untung Presentasi Boleh Resen Dulu Kalau Mau Nanya Oke Nanti Kita Panggilin Tuh Yang Mau Nanya Saya Sambil Lanjutin Jadi Kalau Ada Yang Mau Nanya Langsung Aja Jadi Biar Enak Sharing Oke Lanjut Kita Sudah Buat Bagian Terpenting Dari Aplikasi Frontend Kita Yakni Adalah Si Tabbar Ini Dan Juga Icon Selanjutnya Kita Akan Pergi Ke Body Nah Di HTML Tag Itu Sendiri Ada Banyak Banget Dan Yang Penting Dari HTML Tag Itu Adalah Setiap Pembuka Contoh Ini Terlihat Atau Kurang Besar Saya Zoom Sedikit Bagaimana Segini Cukup Atau Bisa Lebih Besar Lagi I guess Enough Segini Nah Yang Harus Perhatikan Dari HTML Itu Adalah Ini Pembuka Dan Ini Penutup Ini Harus Seperti Ini Apabila Enggak Itu Akan Broken Jadi Kalian Akan Capai Ngede Bugnya Kalau Misalnya Something Yang Sestupid Ini Jadi Hati-hati Oke Pertama Kita Akan Lihat Di Deck Kita Apa Yang Harus Kita Bahas Heading Oke Kalau Misalnya Kita Lihat Heading Semacam Judul Jadi Ada H1 Sampai H6 H6 Lalu Saya Sedang Seperti Itu Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Hasilnya Ini Akan Membuat What did I miss Oke Nah Jadi Semua Tampilan Ini Heading 1 Sampai Heading 6 Ini Dia Masing-masing Browser Punya Semacam Bawaannya Contoh Misalnya Di Brave Browser Ini Tampilannya Seperti Ini Kalau Kita Cek Firefox Si Tampilan Yang Sama Itu Akan Ada Perbedaan Tidak Ada Perbedaan Mungkin Ini Heading Cukup Bersama Tapi Kadang-kadang Di Frontend Ada Hal Yang Di Chrome Itu Bisa Dan Di Firefox Itu Tidak Jalan Itu Yang Harus Diperhatikan Jadi Ketika Kita Mendevelop Aplikasi Frontend Kita Perlu Menggunakan Semua Browser Yang Ada Di Dunia Untuk Melakukan Pengetesan Apakah Si Konsistensi Dari Hasil Codingan Frontend Kita Bisa Berjalan Di Berbagai Macem Browser Oke Lanjut Karena Ini Acaranya Google Mungkin Kita Fokus Di Browser Yang Turunannya Google Ini Ngomong-ngomong Browser Ini Sama Menggunakan Chromium Juga Sama Seperti Yang Dipakai Oleh Google Oke Heading Sudah Lalu Next Kita Belajar Tentang Paragraf Oke Heading Ini Tulisan Ini Paragraf Itu Di Ini Dia Enaknya Si VS Code Kalau Misalnya Kita PCTB Dia Sudah Ada Semacam Autocomples Jadi Kita Bisa Melayu Lebih Cepat Dan Efisien Adalah Sebuah Text Biasanya Kalau Misalnya Untuk Hal-hal yang Seperti Ini Kita Ngandelin Lorem Ipsum Text Supaya Terbayang Tulisan Panjang Itu Seperti Apa Jadi Let's Copy This And Put It Here And Yap Seperti Itu Oke Lalu Next Ada Div Nah Div Itu Seperti Kayak Semacam Pembagi Divider Tapi Dia Tidak Punya Suatu Style Yang Datang Bersama Dia Jadi Harus Di Style Nanti Kita Akan Bahas Itu Di Bagian CSS Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Kita Kapsulat Tulisan Heading Kita Dengan Div Tidak Akan Terjadi Apa-apa Secara Visual Disini Berubah Tapi Kalau Kita Lihat Dari Structure Tree Dari Aplikasi Kita Di HTML Itu Dia Akan Di Web Oleh Div Ini Lalu Juga Div Ini Membuat Tampilan Itu Akan Terpisah Kalau Misalnya Contoh Di Paragraf Ini Kita Bungkus Katakanlah Satu tulisan Itu Di Dalam Div Harusnya Dia Akan Seperti Ini Apa Bagaimana Ngomong Ke Breakline Lanjut Terus Ada Spun Spun Itu Mirip Div Tapi Spun Itu Dia Nggak Akan Nge Break Linen Jadi Kalau Misalnya Contoh Ini Venium Quiz No Truth Exercitation Itu Akan Tetap Di Baris Yang Sama Oleh Paragraf Itu Walaupun Dia Dibrap Oleh Spun Terus Kita Lanjut Ke Button Nah Button Ini Merupakan Salah Satu Elemen HTML Yang Penting Jadi Dia Akan Berupa Button Nah Ini Bawaan Dari Chrome Ini Seperti Ini Jadi Unstyle Button Jadi Bener-bener Button Polos Nanti Kita Akan Ngestyle Masing-masing Ini Di Next Yakni Di CSS Jadi Kalau Misalnya Kita Bicara Tentang HTML Itu Adalah Skeleton Dari Aplikasi Web Kita Semuanya Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Ada Google Atau Youtube Ini Unordered List Dan Unordered List Nah Itu Seperti List Cuma Bedanya Adalah Ordered List Itu Dia Akan Melis Apple Apple Pisang Mangga Let's see Seperti ini Nah Ini Akan Berupa Angka Dan Unordered List Itu Akan Berupa Ballet Toin Seperti Itu Nah Itu HTML Basic Jadi Semua Aplikasi Web Itu Diawali Dengan Menulis Seperti Ini Nah Tadi Seperti Tujuan Awal Kita Kita Akan Bikin Suit Ya Aplikasi Jan Canpon Jadi Ini Semua Akan Kita Hapus Kita Akan Bentar Ya Ada Apa Enggak Ada Kak Kayaknya Bocor Oke Oke Disini Kita Akan Pilih H1 Untuk Menandakan Pilihan Kita Pilihan Pemain Pilihan Pemain Lalu Disini Akan Ada Tiga Button 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 Pertama Itu Apa Si Gunting 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 Tapi Kalo Pake Gunting Batu Kertas Mungkin Agak Basic Mungkin Kita Ganti Jadi Pake Pokemon Pokemon Api Itu Char Charmander Charmander Terus Ada Bulbasaur Dan Ada Apa Satu Lagi Squirtle Nah Sekarang Aplikasinya Jadi Jadi Aplikasinya Akan Kalo Kita Klik Charmander Akan Ada Keluar Pokemon Charmander Dan Kita Akan Nge-code Juga Buat Semacam Quote Unquote AI Buat Ngelawan Pokemon Yang kita Pilih Seperti Itu Oke Oh iya Lupa Ada Satu Hal Yang penting Dan Saya Melupakannya Mohon maaf Yakni Adalah Image Image Itu Untuk Menampilkan Image Jadi Elementor IMG Dan SRC Ini adalah Source File Disini Saya sudah Siapkan Gambar Pokeball Jadi Saya Taruh Aja Disini Dan Untuk Menampilkannya Itu Kita tinggal Tulis Disini Pokeball PNG Dan Alternatifnya Itu Alt text Ini adalah Text Yang ditampilkan Apabila Browser Gagal Mendapatkan Gambar Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Tulis Pokeball Kalau Saat Ini Pasti Keluar Gambar Pokeball Karena Browser Bisa Memang Tapi Misalnya Kalau Ada Something Wrong Misalnya Pokeball Di Database Berubah Atau Di Server Tidak Sengaja Berganti Katakan Jadi Seperti Ini Jadi Dia akan Menampilkan Broken Image Dan Alt text Itu Yang akan Ditampilkan Seperti Itu Kita Kembalikan Dulu Sini Oke Ini Sepertinya Kita Buat Gambarnya Lebih Kecil Kita Masih 48 Aduh Terlalu Kecil 64 Jadi Kita Udah Membuat Bila Bermain Next Nothing To Us In HTML Let's Move On To CSS Oke CSS Itu Panjangan Dari Cascading Style Sheets Intinya CSS Itu Yang Memberikan Warna Dari Web Aplikasi Frontend Kita Disini Hal Yang Penting Di CSS CSS Itu Pertama Using CSS In HTML Cara Nulis CSS Macem-macem Ada Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Ini Misalnya Kita Pengen Memberikan Style Di Tulisan Ini Katakanlah Fontenya Mau Kita Lebih Besar Kita Buat Lebih Besar Dari Yang Sekarang Saat Ini Kalau Kita Lihat Disini H1 Itu Secara Default Ukuran Font 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 Size Itu 2 EM EM Itu Satuan CSS Jadi Satuan CSS Itu Ada Banyak Pilihannya Kalian Bisa Google Sendiri Maksud Dari Satuan Satuan Itu Kita Ambil Disini 2 EM Kalau Misalnya Kita Bisa Kita Buat Menjadi Lebih Besar Dengan Menulis CSS Inline Seperti Ini H1 Style Terus Font Size Itu Katakanlah Tadi 2 EM Kita Buat 3 EM Nah Kita Refresh Sekarang Tulisan Ini Akan B Besar Nah Tapi Menulis CSS Seperti Ini Bukan Practice Yang Bagus Karena Kalau Misalnya Kita Pengen Menggunakan Style Yang Sama Ini Kita Harus Menulis Lagi Nah Kayak Gini Jadi Kalau Misalnya Disini Style Kita Tidak Apply Yang Ini Akan Balik Lagi Ke Style Awalnya Jadi Default Browser Which Is Si Font Size Itu Di 2 EM Dimana Yang Ini Itu Tadi Sudah Kita Rubah Disini Di Scratch Dan Di Elemen Style Ini Seperti Itu Nah Daripada Nulis Seperti Ini Better Nulis Di File CSS Sendiri Nah Caranya Gimana Oh Sorry Sebelum Di File CSS Sendiri Ada Juga Satu Practice Yang Menulis Seperti Ini Jadi Kita Menulis Style Nah Di Dalam Style Ini Di Dalam Wrapper Style Ini Kita bisa Menulis CSS Jadi Jadi Disini Kita Bisa Nulis CSS Ini Juga Bisa Jadi Di CSS Itu Sendiri Misalnya Disini Kita Mau Style Pilihan Pemain Ini Nah Cara Ngestylenya Itu Kita Harus Menggunakan Selektor CSS Selektor Selektor Itu Seperti Apa Selektor Itu Seperti Ini Jadi Misalnya Kita Mau Target H1 Di Halaman Ini Cara Menulis H1 Kita Pakai Kurawal Enter Dan Disini Itu Adalah CSS Style Nah Misalnya H1 Ini Tulisannya Pengen Kita Ganti Menjadi Warna Salmon Nah Misalnya Kita Lihat Disini H1 Itu Warnanya Akan Berubah Menjadi Salmon Nah Dengan Menggunakan Selektor Seperti Ini Di Halaman Ini Semua H1 Itu Akan Berubah Menjadi Warnanya Salmon Nah Ini Fungsi Fungsi Dari Si Selektor Ini Jadi Selektor Ini Kita Bisa Memilih Seperti Ini Di Elemen Atau Misalnya Oh Nggak Mau nih H1 Yang Satu Pengennya Warna Merah H1 Yang Ini Pengennya Warna Biru Katakan Nah Itu Kita Bisa Menggunakan Class Jadi Disini Ada Sintax Class Nah Kelas ini Adalah Class Name Misalnya Misalnya Kita Namakan Disini Title Title Blue Disini Title Red Nah String Ini Yang kita Pakai Buat Ngestyle Si Element Ini Di CSS Di bagian Ini Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Dimulai Dengan Dot Title Blue Ini harus Dot 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 Menandakan Bahasanya Ini Kelas Ada Dot Title Blue Dan Dot Title Red Disini Colournya Crimson Untuk Untuk Title Blue Dia Akan Berwarna Sky Blue Dan Untuk Title Red Dia Akan Berwarna Crimson Oke Kita Lihat Disini Sesuai Untuk Warna Sendiri Seperti Yang Kalian Lihat Tadi Ketika Saya Hover Di VS Code Saya Ada Color Picker Untuk Penamaan Warna Itu Bisa Pakai Sesuatu Yang Sudah Didefine Oleh Browser Seperti Ini Sudah Ada Namanya Atau Kita Bisa Pakai Hex Misalnya Pagar F9 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 Itu Untuk Warna Putih Kabuan Atau Pagar 0 0 Untuk Warna Hitam Jadi Kurang Kelihatan Itulah Selektor CSS Kalau Misalnya Seperti Ini Ini Akan Ada Masalah Lagi Kenapa Karena Misalnya Kita Punya Halaman Yang Banyak Dan Kalau Misalnya Kita Inline Styling Seperti Ini Bagian Ini Tidak Akan Bisa Dicache Sama Browser Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Style Yang Sama Dan Kita Ada 10 Page Katakan Lagi Ketika Kita Pindah Page Walaupun Style Yang Dibaca Padahal Sama Tapi Kalau Cara Nulisnya Kita Seperti Ini Dia Tidak Akan Lewat Browser Jadi Dia Harus Manggil Lagi Nge Proses Style Ini Jadi Aplikasinya Bakal Kurang Performance Maka Dari Cara Terbaik Untuk Menulis CSS Itu Adalah Kita Import Sebagai Style Disini Import Link CSS Nah Disini Tinggal Masukkan Aja Namanya Misalnya Disini Saya Beri Nama Style CSS Berarti Di Folder Ini Kita Tinggal Buat Style CSS Apabila Yang Ditulis Di File CSS Kita Nggak Perlu Lagi Ini Jadi Langsung Kayak Ini Let's See If It's Work Oke Is Color Black Lalu Kita Kembalikan Lagi Ke Yang State Awal Oke Sudah Work Itu CSS Let's See Apa Lagi Yang Saya Kurang Oke Class Selector Lalu Lalu Ada Layouting Ini Penting Banyak Memes Bilang Bahwasannya Susah Untuk Centering Sesuatu Di Web Jadi Misalnya How to Center Diff In CSS Itu Bakal Jadi Hal Yang Sulit Tapi Semenjak Adanya Flex Hal Itu Jadi Mudah Jadi Misalnya Contoh Disini Kita Punya Ini Bagian Ini Kita Mau Pindahkan Ketengah Sini Itu Dengan Menggunakan CSS Flex Jadi Sangat Mudah Caranya Tinggal Kita Kita Wrap Misalnya Ini Semua Ke Satu Diff Dan Diff Ini Kita Kasih Plus Namanya Silahkan Daffa Daffa Boleh Unweet Ini Dalam Dan Juga Oke Terima kasih Tadi Tidak bisa Unweet Soalnya Belum Dijin Sama Akos Ini Sebelum Lebih Jauh Tidak 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 Link Di Hriff Itu Di Href Itu Dapat Dari Mana Kak Oke Ini Jadi .href Ini Kalau Misalnya Kita Kasih Ini Untuk Import Si File Diluar Dari Halaman Index HTML Caranya Itu Seperti Nulisnya Seperti Ini Either Kalau Misalnya Di Atas Kita Nulis Href Itu Ke Suatu Page Yang Sudah Di Deploy Di Internet Tapi Di Aplikasi Kita Ini Masih Di Lokal Kita Dot Ini Menandakan Adalah Root Folder Dimana Index HTML Berada Misalnya Contoh Disini Index HTML Karena File Style CSS Di Folder Yang Sama Itu Tinggal Dot Garis Miring Nama File Contoh Misalnya Kita Mau Naruh Di Folder Yang Lain Misalnya Kita Mau Rapih Kita Bikin Folder CSS Dan Style CSS Kita Pindahkan Kesana Kalau kita Nulis Kayak gini Ini akan Breaking Si Aplikasi Kita Warnanya Warnanya Kan Jadi Hitam Karena Dia Gak Bisa Baca Si File CSS Itu Ini Bisa Dilihat Di 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 Sini Error File Not Found Karena Cara Menulisnya Salah Karena Dia Ada Di Folder CSS Kita Harus Tambahkan Disini Nama Foldernya CSS Keras Miring CSS Dengan Begini Code Akan Works Lagi Karena Kita Udah Nge-point Ke File Yang Benar Itu Si Semoga Menjawab Ya Yang 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 Awal Itu Yang Pas Kita Nentuin Hitting Yang Mana Suri Yang Di Yang Buat Nentuin Titel Ada Ada Href Juga Kalau Itu Maksudnya Buat Hyperlink Ke Ini Ke Mana Sorry Maaf Ya Aku Lebih Pengen Tanya Dapatnya Dari Mana Yang Atas Yang Yang Bawah Type Image Cross GNG Ini Yang Link Yang Ini 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 Sebenernya Buat Faf Icon Faf Icon Itu Icon Yang Ada Di Sini Di Tab Kita Ini Tadi Aku Maling Maling Dari Websitenya GDSC Jadi Di GDSC Ini Kalau Misalnya Kita Lihat Ini kan Ada Faf Icon Ini Itu Tadi Ku Inspect Terus Ku Ambil Dari Sana Itu Coba Buat Biar Kita Sesuai Tema Itunya Dari Google Ini Tinggal Dicopy Di Bagian Sini Link Rail Icon Gitu Gitu Kalau Misalnya Ini Kita Mau Pakai Ini Ngomong-ngomong Kita Bisa Pakai Image Yang Ini Misalnya Ini Kita Ganti Gambar Pokeball Ini Sama Kayak Tadi Tinggal Sini Pokeball PNC Harusnya Dia Berubah Jadi Pokeball Kayak Gitu Gitu Oke Oke Terima kasih Lanjut Oke Lanjut Style Tadi Yang File Terakhir Oke Flex layout Kita Pengen Mindahin Ini Ketengah Nah Di Tengah Itu Berarti Disini Saya Sudah Buat Class Name Center Dan Ini Kita Tinggal Style Disini Caranya Itu Tinggal Display Flex Ini Untuk Memberitahu Ke Browser Bosannya Ini Flex Terus Flex Direction Itu Column Ada Dua Ini Ada Column Ada Row Nanti Kita Lihat Bedanya Tinggal Justify Content Center Dan Align Item Center Ini Dia Akan Langsung Ketengah Nah Untuk Ngetengahin Kesini Lagi Kita Harus Pasang Center Ini Height Itu Min Height Itu Adalah 100 Vertical Height Ini Akan Ketengah Kita Bahas Satu Satu Ya Si Si Ini Display Flex Display Flex Lalu Direction Column Itu Semua Yang Ada Di Dalam Ini Akan Column Disini Kalau Misalnya Kita Ganti Row Dia Akan Berbaris Ke Kiri Kanan Tapi Yang Kita Inginkan Column Karena Dari Atas Ke Bawah Lalu Justify Content Center Itu Dia Akan Centering Secara Horizontal Dan Items Itu Akan Secara Vertical Kalau Misalnya Kita Pengen Ini Di Sebelah Atas Atas Tengah Berarti Yang Harusnya Kita Ganti Ini Jadi Flex Start Yang Ini Flex Start Dan Dia Akan Naik Atas Atau Kalau Ini Mau Di Tengah Bawah Berarti Ini Flex End Jadi Yang Justify Content Itu Buat Yang Secara Vertical Kalau Misalnya Yang Align Items Itu Untuk Yang Horizontal Jadi Flex End Dia Akan Ke Kanan Flex Start Itu Dia Akan Ke Kiri Seperti Itu Dan Flex Ini Bisa Di Dalam Jadi Misalnya Kalau Kita Sudah Punya Di Flex Di Dalam Itu Bisa Kita Define Flex Lagi Kayak Gitu Jadi Contoh Biar Ini Tampilannya Jadi Lebih Lebih Bagusan Gitu Silahkan Uki Yanzy Bintang Oke Uki Yanzy Boleh An Boleh Start Juga Halo Halo Oke Yanzy Bisa An Oh Banyak Banyak Satu Satu Cek Halo Udah Dengar Suaranya Oke Sudah Ya Kak Saya Mau Nanya Kalau Apa Kita Penting Apakah Penting Buat Kita Hapalin Satuan Satuan Jarak Di Page Itu Kan Satuan Jarak Seperti yang Kita Tahu Ada PX Terus Ada VH Apakah Tiap Kita Nginput Satuan Jarak Ini Ntar Efeknya Bagaimana Oke Kalau Ditanya Penting Atau Enggak Ngafalin Ini Jawabku Selalu Tidak Penting Karena Kita Bisa Selalu Google Yang Penting Kita Tahu Apa Yang Kita Mau Gitu Kalau Misalnya Disini Kita Pengen Bikin Dia Viewport Length Berarti 100 VH Itu Berarti 100% Dari Vertikal Layar Atau Kalau Misalnya 50 VH Itu Berarti 50% Dari Layar Jadi Hasilnya Kayak Gini Itu Yang Lebih Penting Dari Sekedar Ngafalin Pixel Itu Apa IM Itu Apa Lebih Ke Efeknya Berarti Terima Terima kasih Sudah Jawab Sip Lanjut Oke Thank you Pukianji Mungkin ada pertanyaan lagi Dari Jeremy Evan Mau dijawab dulu Atau gimana Boleh Oke Halo Sebelum Kenapa Jeremy Evan Tadi aku Cuman Ketinggalan Yang Display Flag Sama Flag Direction Column Itu Gunanya Apa Ya Maksudnya Fungsinya Apa Buat Apa Oke Disini Bisa kita Lihat Sebenarnya Kalau misalnya Males Bulak-balik Dari Cso Sini Kusini Kita bisa Teknik Ngoding Disini Misalnya Disini Kita inspect Dan Tadi pertanyaannya Tentang Flex Nah Disini Kelihatan Bahwasannya Sekarang Si diff Layar kita Itu Yang warna Ungu Itu Nah Bedanya Si flex Direction Column Sama Rauh Itu Adalah Bagaimana Cara Si hcml Itu Menyusun Children Dari Diff Kalau Misalnya Disini Kita Lihat Kita Pakai Column Dan Children Itu Ada H1 Image Sama Si Diff Ini Yang Isinya Tiga Button Dia Akan Disusun Secara Column Which Is Dari Atas Ke Bawah Kalau Misalnya Kita Ganti Ke Row Dia Akan Berbaris Dari Kiri Ke Kan Itu Perbedaannya Kalau Kalian Udah Master Si Flex Ini Teknik Kalian Akan Bisa Bikin Layout Apapun Karena Ujung-ujungnya Dia akan Seperti itu Tapi In this case Kita Pakainya In this case Kita Mau Pakainya Column Oke Makasih Banyak Siap Lanjut Tadi Ada Yang Mau Nanya Lagi Sebentar Saya Sambil Ngestile Button Jadi Yang Tadi Kalau Button Kita Bisa Pakai Kelas Dan Kita Bisa Pakai Yang Langsung Akses Ke Elemen Karena Button Ini Sama Saya Pengen Langsung Aja Disini Jadi Semua Button Saya Style Sekaligus Disini Background Colurnya Putih Terus Dia Ada Bordernya Bordernya 2 Pixel Solid Warnanya Black Seperti Itu Terus Ada Padding Padding Dan Margin Supaya Lebih Bagus Keliatan Sama Tulisan Fone Ini Saya Ganti Satu Lagi CSS Itu Ada Yang Namanya Selector All Jadi Bintang Bintang Itu Dia Akan Menarget Semua Elemen Yang Ada Di Di HTML File Ini Jadi Ini Biasanya Saya Pakai Buat Ngeganti Phone Family Jadi Tipe Phone Supaya Nggak jelek Pakai Times New Roman Saya Ganti Pakai Apple System Blah 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 Ini Jadi Kampelannya Better Yang tadi Lalu Juga Ada Yang Namanya Style Itu Sudo Contoh Disini Misalnya Kayak Button Kalau Misalnya Mouse Kita Hover Itu Kan Kadang-kadang Kita Pengen Ngasih Semacam Styling Itu Caranya Pakai Yang Sudo Disini Namanya Hover Jadi Kelas Ini Akan Nyala Akan Aktif Apabila Si Button Ini Di Hover Disini Biasanya Kita Pakai Untuk Background Color Let's Say Azure Jadi Kalau Misalnya Dia Terlihat Oke Tadi Ada Yang Mau Nanya Selamat Kadang 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 Di Server Suka Salah Salah Ini Gitu Apa Yang Ngomong Ya Salah Ngarah Gitu Karena Dia Tidak Dipastikan Bosannya Memanggil Dari Sifal Ini Kalau Misalnya Sifal Sifat 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 file ini ya, file index.html biasanya. Tapi kalau misalnya nanti kalau kalian ngoding udah mulai serius gitu, kalian akan pakai framework dan hal-hal yang kayak gitu tuh jadi dimudahkan lah dengan si framework itu. Oke, terima kasih. Siap. Sama-sama. Tadi ada yang mau nanya lagi atau bisa move on ke javascript nih? Kita waktunya waktunya berapa lama lagi untuk hands-on code-nya? Untuk hands-on code-nya kita masih lama kok. Iya, Kak. Masih lama kok. Sampai 14.40 nanti ada masih lama sih. Gak apa-apa. Sok kalau ada yang mau nanya lagi. Tadi kayaknya ada dua orang. Itu boleh silakan Muhammad Fahri. Silakan. Saya mau bertanya tentang ini, Kak. itu gimana sih cara biar tahu yang padding-padding itu yang justify. Itu semua gimana sih cara menguasanya kayak secara umum gitu. Soalnya saya kemarin pernah kayak bikin habis itu kayak agak-agak ngasal gitu. Jadi ratekan gitu. Oke. Kalau saya sih kebiasaan itu jadi jadi biasa aja gitu. Tapi gampangnya untuk membedakan margin sama padding itu lebih ke seperti ini. Margin itu antara elemen. Kalau padding itu ke dalam elemen. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini pakai ini hover buat ngecek si button-nya. Nah si button itu kan tadi kayak saya kasih margin. Nah margin itu yang antar button. Nih kalau misalnya kalian lihat itu yang warna oranye-oranye. Itu margin. Sedangkan padding itu yang ke dalam. Nih yang warna hijau. Gitu. Jadi kalian harus tahu nih mana yang mau kalian pakai. Mau mengasih jarak ke dalam berarti pakai padding atau mau ngasih jarak antar elemen. Berarti pakai margin. Itu. Ini kayak misalnya contoh si image ini kan saat ini dia belum ada marginnya jadi kayak terlalu nempel gitu. Ini lebih baik pakai margin karena kita pengen ngasih jarak ke elemen lain bukan ke dalam diri. Jadi katakanlah disini image image kita pakai CSS aja. Image kita kasih margin. Nah margin ini pun ada margin top left bottom ini tuh buat arahnya. Kalau misalnya tidak kita define berarti dia akan ke 4 arah tersebut. Jadi caranya pun banyak gitu. Misalnya ada kayak gini margin top ini berarti ngasih jarak ke atas 1 em gitu. Jadi ini cuman yang atas doang yang ke dorong. atau margin bottom ini berarti ya at this name implied bawahnya aja. Nah kalau misalnya ada juga yang lebih simple lagi margin nah disini kita ngasih 4 4 angka gitu. Ini tuh arah mata angin utara timur selatan barat. Jadi atas kanan bawah kiri gitu. jadi berurutan misalnya disini 1 em 0 1 em 0 berarti ini akan hanya memberikan margin untuk bagian atas dan bagian bawah seperti ini kalau misalnya kita lihat disini atau hanya bagian atas atau bawah seperti itu. kalau secara umum yang lain kak misalnya kayak semua gitu kayak apa contohnya kayak height-nya aleng border apa secara umum gimana sih apa kita biasain aja gitu? itu gimana sih kalau kalau saya sih karena udah biasa jadinya jadi biasa gitu kalau misalnya kita bingung ya selalu ada google untuk menjawab pertanyaan gitu how to add border in button CSS kayak gitu gitu sih walaupun intinya kalau yang saya sering pakai itu selama kerja ya paling itu margin padding font size terus border udah kalau misalnya kayak yang fancy-fancy kayak misalnya animation gitu-gitu itu pasti saya akan selalu googling dulu sih gitu jadi kalau menurut saya balik lagi ke yang tadi syntax gitu-gitu mah gak 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 perlu dihafalin yang penting kita tahu itu apa dan kita kita tahu cara google itu apa tau saya udah berapa hampir selama saya kerja jadi developer gitu bahkan kadang-kadang saya lupa bagaimana cara ngeloop di JavaScript gitu itu hal yang wajar menurut saya jadi santai aja itu lanjut Abram Widi baik kak terima kasih maaf sebelumnya saya off cam kak saya mau bertanya kalau kadang kan kalau kita di CSS itu kadang kita apa ya kayak ada error terus itu tidak sesuai dan yang kita inginkan itu cara apa langkah kita itu gimana ya kak ya saya sering banget kayak gitu kak di CSS ya kalau mau menghias itu HTML nya kan kadang ini mau ke tengah tapi loh kok mau lagi ini gitu loh kak maksudnya itu gimana ya kak ya oke Chrome developer tools itu adalah teman si tools ini kalian misalnya bingungnya apa gitu kalian bisa klik yang ini si panah ini terus poin ke masing-masing elemennya jadi misalnya kayak gini kan disini ketahuan yang mendorong pilihan pemain ini ke tengah itu itu siapa punyanya siapa dan dari situ itu bisa datang dan kalau misalnya kita lihat disini ini bahkan dari div ke pinggiran border ini aja ini ada bagian putih disini kita lihat tuh gak penuh ke kiri kanan kan itu karena bawaan browser itu ada marginnya sendiri jadi hal nih di bodi itu dia ngasih margin sekian piksel gitu jadi kalau kata saya pakai ini sih tools ini buat kita inspect sebenarnya yang membuat style itu tidak seperti yang kita inginkan itu apa gitu kalau oke ada 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 satu sih kayak misalnya saya ingin install disini oh enggak ada cara buat kayak ngedebuck CSS itu lebih gampang saya lupa ada chrome extensionnya gitu jadi kalau misalnya kita nyalain dia akan memberikan ini memberikan kayak semacam garis-garis gitu ke semua HTML elemen kita saya lupa saya lupa lagi saya lupa lagi ktml headline chrome di sini oke lupa sebentar ada di browser saya yang satu lagi tidak ada kalian silahkan google namanya debugging HTML di chrome developer tools buat nyalain semua garis-garis ini untuk untuk mempermudah kalau misalnya kalian kesulitan nge-point satu-satu kayak gini gitu oke siap kak terima kasih ya lanjut oke saya lanjut coding lagi ya oke di sini kita udah buat pilihan pemain nanti pilihan pemain kalau misalnya pilih salah satu dari ini pokeball ini akan berubah menjadi pokemon tersebut dan di sini di bagian bawah ini ada pilihan lawan ya jadi karena ini udah 50% layar jadi ini secara tidak langsung akan terbagi dua bagian sama dua bagian sama besar ya jadi oke saya buat lagi di sini yang sama bisa kita reuse seperti ini tinggal dirubah jadi pilihan lawan lalu lawan itu tidak perlu memilih jadi seperti ini oke pemainnya warna merah lawan mungkin lawan berwarna biru ya kita blue tadi saya sepertinya rubah kita blue ini blue menjadi sky blue oke jadi kita udah men style memberikan pertama memberikan skeleton dari web kita lalu kita juga sudah memberikan style untuk web kita selanjutnya kita akan memberikan reactivity ke aplikasi front end kita untuk memberikan reactivity di aplikasi front end kita itu menggunakan javascript javascript itu bahasa pemrograman yang hidup di browser kita sebenarnya kalau misalnya kita klik console di sini terus kita coba satu tambah satu ini sama dengan dua ini sebenarnya javascript kita jadi lagi-lagi elemen itu untuk teman CSS kita console ini untuk teman javascript kita di browser oke let's go kita coding javascript nah mana yang kita bahas oke using JS sama seperti saat kita ngoding CSS tadi bisa pakai style tag kalau di HTML javascript itu juga bisa menggunakan dengan script tag jadi apapun yang kita tulis di dalam script tag ini adalah javascript javascript code contoh di sini javascript javascript code yang paling gampang pertama kali adalah console log dimana ini akan ngeprint ngeprint sesuatu di browser kita misalnya kita ketek disini halo 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 disini kalau kita refresh dia akan tampil halo dan javascript itu oke bahasa yang dynamic jadi dia kita gak perlu bedain mana string mana mana number mana boolean gitu jadi misalnya dua contoh disini kita declare variable caranya ada dua sebenarnya ada var juga var something gitu tapi ini kita tinggalkan kita fokus ke modern javascript ada led nama variable nya isinya pancing gitu atau atau dengan dengan menggunakan const bedanya apa kalau misalnya kita ingin merubah si nilai ini itu kita menggunakan led tapi kalau misalnya ini merupakan sebuah konstan itu kita menggunakan const jadi kalau misalnya kita disini kita coba console log si mantap lalu juga kita console log hello dan kalau misalnya kita di sini jadi keluar kata-kata itu nah misalnya ini ini string kalau untuk number itu tinggal seperti ini terus lalu juga ada satu lagi boolean itu either false atau true dan sebenarnya kalau hal kayak gini nih yang terjadi adalah kalau misalnya kita lihat led mantap led mantap led mantap lagi ini sih sebenarnya gak boleh kayak gini karena kita mendeklarasikan 4 variable yang sama 4 kali jadi tolong perhatikan hal itu seperti itu iya silakan Rifki ini kak yang tadi pemanggilan gambar ini kan masih di dalam satu folder ya kalau misalnya manggilnya tanpa titik aman slash itu langsung manggil namanya itu emang gak bisa kak kenapa kalau manggilnya langsung namanya kayak gini tanpa harus nah iya bisa kok bisa bisa ya terus bedanya itu apa kalau pakai titik dulu itu tadi jadi kita bisa memastikan bosannya sih bener-bener relatif dari hal index ini kenapa itu kalau misalnya kita bisa memastikan bosannya bener-bener relatif dari index.html ini kalau misalnya kalian punya file yang berfolder-folder itu baru kerasa bedanya gitu sih dia akan selalu ngambil rootnya ini saya gak pakai web server jadi saya gak bisa mensimulate itu tapi kalau misalnya pakai web server kayak Apache atau Nginx gitu nah itu baru berbeda jadi kalau misalnya root file kalian di apa sih itu katakanlah yang disini terus kalian punya file HTML di dalam folder kalau misalnya kalian panggil ini itu akan pokeball yang ini yang kepanggil bukan pokeball yang se folder sama si index HTML itu sih bedanya ini karena karena saya nge-surf langsung rootnya ya hal ini gak akan ada bedanya tapi saya kebiasaan pakai dot ini karena di VS Code pun jadinya langsung bisa di follow kayak kayak gini gitu sih oh biar bisa muncul suggestion textnya juga oke makasih oke oke lanjut javascript ya nah disini buat apa sih kayak misalnya bisa code kayak gini tapi kita belum bisa ngeakses ke si cmlnya itu nah di javascript itu punya fungsin yang untuk ngemanipulasi si elemen-elemen ini nah caranya gimana kita harus target dulu masing-masing misalnya contoh si kita nambahin nambahin apa istilahnya kayak reselektor gitu mirip kayak ccss ke misalnya disini di h1 oke caranya itu dengan dokumen get elemen by nah ini pilihannya ada banyak ya ada by id ada juga by 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 class name gitu atau by name atau dan yang lainnya gitu nah kalau misalnya saya pribadi sih yang menurut saya paling aman kalau bermain di javascript itu kita pakainya id jadi kita bisa bisa memastikan bahwasannya hanya itu aja karena id itu harusnya di satu di satu file html ini hanya satu jadi ini bener-bener unik jadi gak akan salah target gitu nah caranya gimana kita pertama tambahin disini misalnya titel rate nah tambahin disini id ini adalah titel player gitu lalu yang ini adalah titel eh sorry id titel enemy nah sini kita tinggal panggil namanya kan titel player gitu terus yang mau kita kalau misalnya ini kita console nih hal ini itu kita punya akses ke elemennya ini nah kita bisa merubahnya itu misalnya contoh pilihan pemain kan awalnya pilihan pemain tapi kita mau secara javascript merubah jadi yang lain gitu nah caranya itu dengan inner html inner html nah inner html itu sama dengan string kita ganti misalnya mantep gitu setelah dia ke load jadi urutannya gini pertama page akan ngerender ini javascript itu mostly di jalanin paling belakangan setelah html jadi halaman ini keluar titel player ini akan tampil pilihan pemain setelah itu javascriptnya jalan si pilihan pemain ini akan berubah menjadi mantap gak tau nih keliatan gak perubahannya oh terlihat gak kayak ada semacam blinknya gitu jadi yang di execute itu pasti html nya dulu javascript ini karena berat di execute nya belakangan seperti itu untuk mengakses apa ini namanya html elemen nah kita juga bisa menambahkan untuk ke yang lain misalnya ini ada title player di image juga kita bisa ganti ke image player lalu disini juga image 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 ya silahkan dava aku mau tanya soal font kalau misalnya di ini di 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 pencah awal kita ganti font nya di style nya gitu bisa gak sih pak iya ini jadi dengan menggunakan font family ini kita ganti ini kenapa saya pakai bintang karena saya pengen semua font di halaman ini itu sama gitu kita juga bisa merubah kayak misalnya di font nya itu per per CSS selektor gitu misalnya kayak ini setiap yang title blue font nya jadi monospace gitu nah ini kayak jadi monospace yang lainnya ini akan ngikutin yang ini paling tua jadi namanya CSS itu cascading jadi dia akan nge-override terus jadi misalnya ini ini yang paling parent gitu nah di bawah ini kan ini jadi style ini akan di-override sama si monospace bisa kayak gini oke 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 lanjut disini ini kita bisa nge-ganti text pakai inner HTML kita juga bisa nge-ganti image disini saya sudah siapkan gambarnya bentar ada bulbasur Charmander saya taruh disini aja misalnya kita pengen tadinya kan gambarnya pokeball ya terus kita pengen rubah jadi gambar yang lain misalnya Charmander gitu kita tinggal pilih document get element by id yang tadi ini image player lalu karena dia image itu jadi dot bentar image src nah kayak gini kayak gini kan saya pun gak hafal gitu tapi saya tahu apa yang harus dilakukan jadi tinggal kita google aja change image oh ini dia udah ada oke tinggal dot src ternyata guys dot src sama dengan nah ini kita ganti pakai gambarnya si Charmander katakanlah berarti charmander dot png nah kita lihat kan gambarnya yang tadi pokeball berubah jadi si gambar gitu bisa lagi kita ganti tapi kan kalau kayak gini gak enak ya gak kelihatan tuh si perubahannya karena terlalu cepat nah ini kita bisa menggunakan sintaks javascript buat nge-pre kayak nge-delay perubahannya itu namanya set timeout jadi set timeout itu dia menerima menerima callback ini callback ini sintaks ini ya namanya jadi set timeout itu menerima callback sama waktu jadi yang ini yang pertama ini callback dia berupa function kalau misalnya kita lihat disini dia pakai panah fat arrow ini merupakan sintak function arrow function baru di IS6 sebenarnya kalau jaman dulu mungkin nulisnya kayak gini sorry kayak gini sama aja tapi karena kita modernista jadinya pakai arrow function terus ada timeout tamat ini waktunya dalam millisecond jadi kalau misalnya seribu itu berarti satu detik disini kita bisa lihat kalau misalnya function ini kita masukkan disini ini akan di trigger satu detik setelah script ini berjalan jadi misalnya kita lihat disini satu detik baru berubah kayak gitu oke terus javascript juga bisa nambahin atau ngurangin si style si kelas gitu nah misalnya disini kita pengen pokeballnya ini getar-getar dulu sebelum dia berubah jadi pokemonnya gitu nah disini saya udah bikin contekan buat yang animasi shaking ini tinggal saya copy aja saya define disini kalau misalnya kalian mau tau detailnya ini ngapain silahkan silahkan google aja cari shaking animation jadi intinya seperti ini jadi saya ngasih nama nama selektor animation itu shakingnya itu let's go dimana animation itu akan menjalankan si ini nih keyframes jadi keyframes itu dia akan transform transform itu nge-translate sumbu X sumbu Y jadi ini ngegeser ngegeser 0, 10, 20 sebanyak pixel-pixel ini gitu dan ini akan dijalankan sebanyak 0,5 detik gitu nanti kita bentar ya biar agak sedikit rapih oke si let's go ini jadi kita nambahin di image player style tersebut caranya dengan addstall addstall bukan sih sebentar saya buka contekan saya lagi oh class name oke jadi kita tambahin dia disini class name get element by id lagi-lagi image player-nya dot class name tadi nama classnya let's go jadi dia akan harusnya begitu itu dia akan getar-getar dulu gitu dan kalau misalnya kita mau memberhentikan itu kita tinggal remove class ini remove class itu bukan sih ada yang salah kita dengar oh sorry 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 bentar 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 oke seperti itu untuk menambahkan class nah sekarang kita balik lagi ke ini yang pengen kita lakukan jadi business flow-nya adalah user klik ini salah satu dari ini Pokemon bola Pokemon akan bergetar dan berubah menjadi Pokemon dan lawan akan secara otomatis pilih Pokemon juga oke disini kita nambahin onclick nah onclick ini akan nerima function jadi misalnya seperti ini fungsin ini yang akan dijalankan disini jadi sebentar misalnya handleclick kita buat charmander jadi misalnya disini ada fungsin handleclick yang isinya itemnya ini kita bisa panggil jadi kalau misalnya kita jalankan disini kita lihat si button ini kan tadi udah kita pasang onclick jadi setiap button ini diklik dia akan menjalankan fungsin handleclick dengan parameternya charmander jadi kalau kita klik disini dia harusnya keluar charmander kita tinggal implement untuk bulbasaur dan squirtle sini udah tinggal kita copy aja masing-masing gitu jadi kalau misalnya kita klik squirtle dia squirtle bulbasaur dia bulbasaur charmander dia charmander nah disini ya seperti programming biasa kita tinggal membuat katakanlah if statement gitu kalau misalnya si itemnya itu sama dengan charmander maka dokumen get element sign by id si image player nya itu src nya menjadi gambar charmander charmander tinggal kita implement buat yang lainnya ini 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 adalah bulbasaur ini adalah squirtle dan ini tinggal kita atur bulbasaur .wip lalu ada juga squirtle .png oke let's see oke charmander bulbasaur squirtle oke nah tinggal kita pilihan lawannya kita ikutin misalnya kalau misalnya dia pilih charmander berarti musuhnya itu harusnya eh image bentar musuhnya harusnya lawannya api nah ini squirtle bulbasaur musuhnya jadi charmander lalu juga si squirtle musuhnya jadi bulbasaur charmander oke bulbasaur charmander squirtle oke sip tinggal satu lagi yang belum kita implement terkait si keyframe sebentar saya lihat cantekan saya lagi oke ini yang harus kita lakukan silahkan Raymond oke maaf kak ezin bertanya untuk yang pemilihan lawan di musuh itu yang image enemy itu kan kalau misalnya kita mengklik misalnya nih kak di program kakak ini jika kita memilih charmander maka maka musuhnya squirtle nah kan kalau menurut saya kayak kurang adil gitu ya membuat salah satu pihak kayak menjadi lebih unggul gitu apakah untuk yang di image enemy ini bisa memilih secara acak jika kita memilih hero nya atau kita memilih player kita apakah yang enemy nya bisa memilih secara acak gitu kak jadi kemungkinan possibility menangnya juga ada gitu misalnya oke bisa bisa kenapa enggak bentar saya mau coba oke sip bisa jawabannya tinggal kita bikin dulu nih function untuk nge ganti si ngerandom ya pilihan musuh jadi dari tiga ini kayaknya udah udah saya pernah search kita deh oke jadi ya kita tinggal stack overflow adalah teman kita ya ini enggak cuman apa mahasiswa bahkan siapapun gitu yang ngoding pasti masih pakai ini jadi kita tinggal ambil aja oke ini caranya random item oke kita pungut kita tes sini kita pelajari ini item sama dengan item matformat random oke kita console dulu nih eh sebentar kita masih ada waktu enggak masih masih ada sampai jam tiga itu oke oke aman berarti bisa nih kita implement randomizer nya itu sebentar kayaknya bukan itu pick random eh js random between three items ini saya belum siapkan kemarin from oke 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 sebentar kita ambil ini dulu deh kita cek dulu jadi intinya kita mau nge-map si Pokemon ini ke dalam array 012 rencananya gitu jadi kosong itu Charmander satu itu Bulbasaur dua itu Squirtle buat ngerandom yang dipilih sama si user itu kira-kira bakal dibalas jadi apa kita lihat dulu ini yang kembalikinnya atau eh bentar kalau misalnya gue tanya ke teman-teman teman-teman ada yang punya fungsin buat ngerandom dari 0 1 sama 2 enggak silahkan copy eh silahkan paste di zoom bisa enggak oke 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 Enaknya, tinggal di kopi. Terima kasih. Tadi siapa yang kodingannya ke kopi? Bentar. Kurikulum. Ini mah orang ini ya? Salah satu ini ya? Salah satu tim GDSC ya? Oke, ini udah dapet nih. Random dari satu sampai tiga. Oke, ini tinggal kita pakai buat ngerandom itu. Kita buat ini dulu ya. Array. Yang isinya Pokemon. Jadi array-nya itu isinya adalah si link ini. Oke, pertama adalah Charmander, lalu Charmander, lalu Charmander. Bentar. Oke, ada Charmander, square, tau, png, sama satu lagi. Gullbaser, wpi. Gullbaser, wpi, seperti ini. Oke, fungsin randomnya udah dapet. Kita tinggal implement disini. Jadi, search-nya ini merupakan Pokemon di mana hasilnya itu dari si index ini. Dikurangin satu, I believe. Seperti itu. Jadi, ini tinggal kita copy ke line yang lain. Sudah randomnya. Oke, gitu sih. Udah menjawab belum tadi pertanyaannya? Aku, Kak. Udah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Jadi, kita ini ada business flow baru dari Raymond untuk ngerandom ya. Tadinya saya nggak pengen ngerandom. Jadi, oke, jadi sekarang pilihan pemain dan lawan udah random nih. Jadi, pemain bisa menang. Padahal saya pengennya pemain selalu kaluh. Lanjut tadi ada yang mau nanya. Silahkan. Seperti file CSS, script kayak gini tuh nggak bagus ya. Karena seperti yang saya mention tadi, ini nggak bisa di-catch di browser. Jadi, peter ini kita pindahin ke its own javascript files. Seperti ini. Lalu scriptnya kita delete. Dan kita import. Script. Src. Js. Main.js. Gitu. Jadi, ya. Oke, bisa. Seperti itu. Thank you. Oh, ini juga ini ya. Ilham. Kenapa? Ada apa, Ilham? Yang tadi yang K-frame itu. Dia itu masuknya ke CSS. Yang mana? Yang tadi yang K-frame. Yang bikin geter-geter. Oh, itu masuknya ke CSS. Ini punyanya CSS. Yang bikin geter-geter itu, kan ini kita udah define. Define, apa namanya? Kelasnya ya. Jadi, si JSA itu cuma buat nge-trigger, nambahin kelas tersebut. Jadi, misalnya kita di on-click. Si, apa ini namanya? Both image player sama image enemy, kita buat geter-geter dengan menambahkan kelas name. Tapi, definisi dari kelasnya itu ada di CSS. JS itu hanya buat nambahin reactivity-nya. Seperti itu. Next, ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa dilanjut dulu kali, Kak. Oke. Tinggal yang terakhir adalah yang menang siapa. Berarti, kita tinggal bikin fungsin pemenangnya. Misalnya, disini. CheckWinner. Disini kita tambahin player sama enemy. Oke. Terus, Terus, If player-nya, Player-nya itu, Player-nya itu, Bentar. Cermander ya. Cermander. Terus, Enemy-nya itu. Enemy-nya. Cermander. Ini benar-benar gak ini ya. Gue ngoding benar-benar, Apa namanya? Bar-bar-bat. Katakanlah ini square-tel. Berarti yang result-nya, Return-nya. Return-nya. Okay. Dan seterusnya. Agis, Kalian punya cara yang lebih efektif dari sisi codingan nih, Yang gak terlalu panjang kayak gini, Benar-benar manual dan barbar ya. Jadi, It's not a good Example, Actually. Terus, squitter draw, squitter Bulbasaur lose, squitter Charmander win, Bulbasaur squitter win, Bulbasaur draw lose. Oke, lalu disini udah tinggal dibikin. Kita pertama tambahin dulu disini. Si centernya mungkin kita bisa kurangin ya. Jangan 50 karena akan ada satu div lagi di tengah. Katakanlah ini 40, 40, 40, 40. Berarti disini it's sorry, it's one ID. Result. Result seperti itu. Result, oke. Dan disini kita tinggal tambahkan hasilnya. Untuk dokumen get element by ID. Result itu .inner HTML akan menjalankan fungsi checkwinner. Dimana checkwinner itu akan mendapat input player dan enemy. dimana enemy nya itu adalah hasil random nya ini. Oke. Ini gak akan bisa kayak gini. Ini harus kita define di luar jadinya. Ini kita move dulu kesini. Ini kita menambahkan enemy. Lalu enemy nya. Seperti ini item dan enemy. Oke. Like this. Let's implement for another. Eneming nya disini karena enemy nya ini. ini merupakan random made ya. Ini hasilnya akan 0, eh 1, 2, 3. Berarti si ini yang kita gak bisa kayak gini. Berarti ini harus kita ganti jadi bulbaser itu. Ini satu. Ini satu. Bulbaser itu satu. Enemy bulbaser itu satu. Enemy bulbaser itu satu. Enemy skirtor itu tiga. dan enemy Charmander itu I guess it works, let's see Bulbasaur lawan undefined Charmander, Charmander undefined, wow kenapa undefined, let's see ternyata dia keluarnya udah square copy ng guys jadi let's sorry guys ternyata dia keluarnya udah PNG nya jadinya harusnya ini adalah alih-alih seperti itu kita kasih nama ini berarti apa square copy engine oke 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 Kalau ada yang menanya atau mau mengefektifkan code ini silahkan. Tinggal kita ketengahin si result dengan mengwrapnya ke dalam kelas yang tadi sudah ada. Mas kening mimpi gue. Kenapa? Enggak, enggak ada kah? Maaf, enggak, maaf. Oh, siap. Kepencet kata dia. Santai. Selamat menyebalkan. Ini yang mungkin teman-teman lihat. Oke, dia ternyata di sininya center tapi di ID-nya enggak. Nah, ini harusnya dimasukin ke yang bawah. Berarti apabila begitu. Seperti itu, teman-teman. Udah jam 15. Udah sih kalau dari saya itu tadi kita udah coba bikin bareng. Thank you yang udah nanya-nanya. Udah berpartisipasi langsung ke permainan suite kita ini. Thank you. Ada pertanyaan atau apa inisiasi selanjutnya? Oke, mungkin kita ini aja kali ya, kak ya. Pertanyaan tapi mungkin satu atau dua pertanyaan kali ya, kak ya. Biar kita juga enggak kelamaan. Nah, di kolom komentar ini ada pertanyaan dari Abdul Syukur. Cara ubah desain button-nya gimana, kak? Cara ubah desain button-nya pakai CSS. Jadi, saya pakai ini, selector button sama selector button hover. Jadi, kalau misalnya kita select-nya pakai elemen gini, any button yang ada di layar ini pun akan berubah jadi yang seperti saya desain. Di sini ada background color-nya saya ganti ke white, border-nya dua piksel. Ini saya bisa tambahin border radius untuk ngebuatnya jadi melangkum, nge-lingkar punya radius. Jadi lebih kip. Seperti itu. Menjawab? Nah, apakah pertanyaan dari Abdul dah kejawab? Mungkin aku kasih satu kesempatan kali, satu kesempatan lagi kali ya, buat teman yang pengen bertanya. Wah, saya dengerai sini. Itu ada Nathanael Faren. Nah, boleh silakan untuk on mic. Ijin bertanya. Maaf, enggak bisa on cam. Itu tadi kan kakak pakai kelas. Itu bedanya sama ID itu apa ya, kak? Di CSS. Oke, di CSS. Kelas itu bisa muncul berkali-kali. Misalnya ini, center. Saya pakai di tiga tempat. Tapi ID itu hanya bisa di satu elemen dari semua yang ada di HTML itu. Itu sih. Oke, kak. Terima kasih, kak. Oke. Oke. Mungkin pertanyaan tadi mungkin menutup sesi question and answer ya. Soalnya question and answer-nya udah dari tadi sambil di workshop. Nah, mungkin kita bisa ke sesi selanjutnya. Ke penyerahan sertifikat. Boleh. Kita mau foto-foto dulu nih, kak. Kita stop share. Eh, aku stop share ya. Oh ya, baik kak. Oke. Waduh. Ini bukan segeris kesel. Ini bukan segeris kesel. Ini bukan segeris kesel. Oh, ini. Thank you. Ini baru baca nih. Si chatnya dari tadi nggak ngeliat. Oke. Thank you, teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang mau foto. Eh, yang mau foto. Bukan. Maksudnya yang mau toin nih. Yang screenshot-in. Waduh. Boleh dikasih aba-aba gitu. Oke, aku SS ya. Siap. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Kak, boleh request gue ya, kak? Kayak gini. Kayak gini, Mika. Bisa diituin deh. Apa? Yang share screen ini bisa di full screen dulu itunya. Oh iya, bener sih. Boleh, Michael, di full screen? Gini atau gini sih? Sama aja sih, kak. Tunggu tangannya. Ini. Gue udah lama ngang-ngang-ngang pure HTML CSS. Jadi kagok. Biasa pake reek. Sekeritanya. Kak, minta source code-nya dong. Mungkin nanti dari source code-nya mungkin kita bisa bagi nanti ya. Di belakang gitu. Nanti bakal dikasih kakaknya, kak ya. Terus ya, post. Nah, oke. Ini udah full nih. Waduh, nice. Wah, kok aku jadi gelap ya? Waduh. Nah. Oke. Mungkin dari Naura boleh fotoin lagi nih. Aduh. Biasa lagi ya. Satu, dua, tiga. Eh, bentar ada chat. Wah, siap, siap. Belum, bentar lagi. Ya, mungkin teman-teman jangan nge-chat dulu nih. Eh, satu, dua, tiga. Sudah. Oke. Jadi, mungkin habis ini kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Untung yang udah nemenin kita dari jam 1 sampai jam 3. Bahkan lewat gitu ya. Uri. Iya, untuk ngajarin kita ngoding gitu. Nah, aku yakin sih ini teman-teman bakal ngerasa banyak sekali manfaatnya gitu. Untuk front-end development 101 gitu ya. Mungkin ya. HTML CSS JS. Nah, mungkin dari Kakak sebagai menutup, ada yang mungkin pengen Kakak sampaikan gitu buat teman-teman atau apa? Oke. Thank you sekali lagi buat teman-teman udah aktif nanya-nanya tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan gitu, silahkan ke Instagram saya di Ngalang Noding. Tanya apapun di situ. Terus, apa lagi? Sorry juga kalau misalnya banyak hiccups tadi pas ngoding. Ya, itulah. Jadi, kalian tahu. Maksudnya, orang yang udah sesering itu ngoding pun masih banyak hiccups. Jadi, kalian jangan kalau misalnya menghadapi suatu permasalahan pada saat kalian ngoding. Ah, ini sulit gitu. Everyone bakal face itu. Jadi, tetap semangat. Kalau saya boleh. Kita tetap semangat. Jangan lupa tidur. Jangan lupa makan. Jangan malah ngoding terus. Oke? Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak, Kak. Kalau Kakakannya mau lift, boleh. Kalau masih mau di sini, boleh. Nah, mungkin. Aduh. Mati. Di kolom komentar ini udah banyak nih. Sampai terima kasih dulu dong buat Kakaknya. Aduh. Masa mau absensi dulu? Aduh. Nah. Ada berjuta terima kasih tuh buat Kak Untung. Aduh. Mungkin aku mau, ini kali kita ya, Makia. Nanya kabar teman-teman gitu. Habis and on, gimana nih perasaannya? Nambah, nambah ini kah? Nambah makin jago kah? Atau apa? Mungkin kita bisa minta salah satu ya, raise hand ya. Atau kita tembak aja nih? Coba dulu. Ada yang mau resen, Kak? Oh. Kayak mencerahkan. Ah, tadi belajar apa sih tadi tuh? Ayo, coba resen. Yang bisa jawab dapat gopay dari Kak Michael. Enggak, enggak, enggak. Jangan percaya kalau itu. Ayo, teman-teman ada yang mau resen mungkin? Ayo, ada yang mau resen. Aku minta satu orang anak imba. Waduh. Waduh, waduh. Siapa tuh yang imba? Ini kayaknya gak ada yang mau sih ini kayaknya. Oke, bagi hati imba saja. Silahkan, Daniel. Kok saya? Lu, nanti aku nyaman imba. Kasihkan nanti. Masa imba ya yang kenal. Santai, santai. Daniel, disini ada dua kok. Mungkin ini nih. Daniel mana lu nih? Ada enggak? Oh, hadir? Oh, iya. Bisa on-cam? Bisa on-mic mungkin? On-mic aja mungkin ya. Lagi di luar. Siap, siap. Nah, gimana nih, Daniel? Boleh? Oh, iya. Bentar. Boleh perkenalan dulu dari asalnya dari mana? Terus, pertanyaannya tuh gimana sih? Perasaannya udah ngikutin hands-on ini, udah ngikutin workshop ini? Makin terserahkan, Kak? Atau, Kak, aku pusing, Kak? Atau? Ya. Ya, boleh. Halo semuanya, kenali nama saya Daniel Manalu. Saya dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. Ya, itu aja untuk perkenalinya. Lanjut ke apa ya tadi? Respon ya, setelah mengikuti hands-on ini. Senang sih, karena memang di beberapa hal yang dibahas tadi tuh udah saya belajari sebelumnya. Jadi, dan tentu juga ada yang mumet-mumet juga, bingung-bingung juga. Cuman ya, proses lah ya. Jadi ya, senang sih. Jadi, ada pembelajaran baru yang dipelajari dari hands-on ini. Sekian, Kak. Oke, thank you banget buat Daniel ya. Jadi, kata Daniel nih, ya bukan Daniel aku, tapi Danielnya, kata Danielnya, wah, tercerahkan. Sudah sempat belajar, gitu. Sempat bingung, tapi sekarang makin bagus, gitu ya. Oke, terima kasih Daniel udah bantu ngejawab pertanyaan. Kita mau satu lagi nggak nih, Mike? Atau kita langsung ke info absensi. Waduh. Satu lagi dong. Biar makin ada feelnya ya, Kak. Degang-degang gitu. Nah, coba deh aku memanggil. Coba, sekarang kan tanggal 16 ya. Coba, berarti yang ID-nya 166. Ilma Nurroh, Pak. Bisa on-make, on-game. Halo, Kak. Suara aku masuk. Iya, bisa. Masuk, Pak. Bisa on-game nggak, Ilma? Maaf, Kak. Nggak bisa, soalnya tinggi nggak kondisif. Oke. Silahkan. Oke. Perkenalkan dulu nggak, Kak? Oh, iya dong. Oke. Perkenalkan semuanya. Nama aku, Ilma Nurroh, Pak. Dari ITB. Tahap pertama, SIDHR. Oke. Tadi kan, kemarin sih. Kemarin kan diinfokan di OJ, kalau misalkan harus nyiapin pre-requisite sebelum workshop. Nah, saya udah nyiapin sih. Tapi belum, apa ya? Belum ngerti banget semuanya. Jadi, setelah ikut workshop ini, bener-bener kayak, wah, ngebuka banget pengetahuan aku tentang fronted development ini, terus tahu lebih banyak soal CSS, JavaScript, sama HTML. Gitu sih, Kak. Wah. Tapi masih banyak yang bingung, jadi perlu di asal lagi. Yoi. Gendiru banget sih. Mantep banget ya, Barry. Pelajaran dari ini ya. Oke, makasih, Ilma. Wah, kayaknya perlu belajar lagi nih. Ini, aku juga, belajar itu adalah sesuatu hal yang nggak akan pernah selesai. Nggak ada titik finish-nya. Jadi, apapun kejadiannya, apapun harinya, setiap hari kita pasti belajar, boy. Ya nggak tuh? Mantep banget ya, Kak Daniel. Coach-nya. Terakhir-akhir aku. Nah, mungkin aku bakal serahin langsung ke tim kurikulum untuk bacain ini. Bacain, apa ya? Ada sesuatu hal yang sangat keren. yang selalu nanti-nanti. Apa itu? Wah, aku melihat diriku sendiri. Buat ke-8. Ya. Ya. Tuk. Suara, kita ke dengeran. Ya, ke dengeran, Kak. Masuk-masuk. Oke, oke. Jadi, aku langsung kasih brief aja buat tugasnya. Jadi, untuk tugasnya, kira-kira deadline-nya 10 minggu aja. Jadi, buat kalian bakal bikin buat suatu website yang nampilin di smovie gitu. Terus, datanya kalian bebas mengambil di online REST API atau kalian bisa bikin manual juga, hardcode kayak gini, kayak consmovie, blablabla. Propertinya ini, minimal, kalian ada masukin nama sama deskripsi gitu. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini kalau ini kan ini buku, ntar punya kalian bisa tanya-tanya movie gitu. Terus, kalian juga bisa lihat detail-nya gitu. Isinya, nah, ini penulis, penerbit, penyintim, kalian bisa ganti rating atau apa gitu. Rating, tahun, dan lain-lain. Itu kalian bisa. Terus, bonusnya, ini ada bonus juga. Kalau misalnya kalian bikin search bar, itu kalian bisa ngefilter nama movie-nya berdasarkan, ya, berdasarkan nama movie-nya. ntar yang munculnya cuma berdasarkan yang apa kalian yang search. Terus, tampilannya juga bebas, nggak harus bikin kayak gini. Kalian bisa bikin kayak yang kayak IMDB kayak gini, atau kayak di Tokopedia, kalian bisa bikin grid-grid kayak gitu. Itu dibebaskan untuk kalian masing-masing. Yang penting, yang penting bisa menampilkan, terus melihat detail, itu yang dua komponen pentingnya di tugas ini. Untuk detail-nya, ntar bakal di-drop di dropchat sama penumpulannya. gimana? Mungkin itu aja sih dari aku. Oke. Terima kasih dari kakak-kakak kurikulum ganteng, kak Marcelo. Last-last mau nyelak nih, mau nyelak nih. Lit mau nyelak. Bentar ya. Oke. Silahkan Pak Lit. Nih, mungkin teman-teman udah banyak yang mulai, apa nih, alisnya udah mulai pada botak kali ya di titik ini ya. Tadi udah ngedengerin di tugas ada ngomong-ngomong REST API. Apa itu REST API anjay gitu. Terus ada apa lagi? Hard code. Hard code tuh apa? Apakah ada soft code? Apakah ada hard code? Gitu kan. Mungkin ini mulai pusing nih ya. Terus juga tadi pas sesi hands-on juga ada arrow function. Mungkin sekarang aku ngomong arrow function aja ada yang, wudi, arrow function apa gitu. Terus banyak lah tadi pasti yang gak familiar. Nah, ini juga sebelumnya kan pernah aku address gitu ya. Pernah aku ngomongin di dokumen yang manajemen ekspektasi waktu itu. Dan kalau kalian mau lihat linknya itu bisa ada di open chat. Dan inilah pentingnya kalian untuk balik lagi memanajemen ekspektasi kalian. Sekarang kalian udah ada di GDSC gitu. Karena ya namanya dunia pengembangan dan ranah-ranah yang terkait dengan development tuh emang banyak yang kita mesti ngelakuin eksplorasi mandiri. Tapi yang pasti kalau kalian udah rajin ngelakuin eksplorasi itu dan pastinya juga sebenarnya gak banyak-banyak banget juga kok gitu PR yang mesti dilakuin. Itu tuh pasti kalian bakal ngeliat oh ternyata begini ya oh ternyata begitu dan pasti nanti semua titik-titiknya akan terhubung sendiri. Gitu sih. Jadi ya buat teman-teman semua semangat aja gitu sih dari aku. Oke. Udah dapet tugas dari Kak Marcelo dapat nasehat lagi nih dari lead-nya. Diktator nih James Chandra. Waduh. Nah karena emang pelajaran ini aku kayaknya punya pantun deh kalau misalnya untuk yang kayak gini tuh. Pantunnya tuh sorong papan tarik papan buah keranji dalam bertahu eh dalam perahu banyak bertanya sesaat di jalan aku gak tanya malah gak tau aduh banyak bertanya salah malu bertanya salah juga aduh nah karena udah disampaikan nasihat dari Kak James mungkin bisa nih dari teman-teman yang mau ngirim link absensi ini udah gak sabar nih dari tadi nih Kak saya mau absen Kak saya mau absen bisa dikirim nih absensinya saudara sahabat DC ku itu sampai 14.50 ya nah itu silahkan isi presensinya mungkin sampai 15.40 kali ya 15.45 15.45 tuh udah lebih baik banget ya lebih 5 menit iya ditambah 5 menit jadi maksudnya aku jahat gitu kayak gak tau nah jadi buat teman-teman silahkan isi link presensinya nah sebelum kita live kita pengen dokumentasi dulu dong workshop 2 ini jadi aku undang buat teman-teman semua untuk on cam boleh ramain yuk on camnya yuk yuk on cam on cam temenin kita temenin kita dari tadi nih berdua oke ayo ayo mulai banyak yang on cam ya ayo 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 on cam guys biar kelihatan tuh wajah-wajah ganteng dan cantiknya udah udah belajar ngoding nih dari Kak Untung belajar dari Kak Untung kan emang untung gitu aduh boleh-boleh benar boleh dong oke mungkin dari ini ya sampai sampai 3 2 3 ya masih di 1 menit ya teman-teman yuk sedih oke 2 3 oke udah 3 2 3 nih dokumentasi dari tim dokumentasi boleh screenshot screenshot oke aku SS ya tunggu ini ada 10 slide sabar ya 1 2 3 oke next slide enggak 1 2 3 lagi 1 2 3 oke bentar 1 2 3 oke ini yang gak on cam perlu di ini juga gak gak usah sih gak kelihatan juga mukanya oke oke thank you buat teman-teman yang udah on cam ya mungkin ada announcement dari Pak James Chandra lagi buat upcoming events mungkin kita boleh persilahkan ke Pak James halo lagi oke jadi eh Bapak Bapak on cam dulu Pak oh iya oke oh iya udah juga di spotlight mungkin gak sama kirain abis kirain abis itu udah kelar gitu ini BTV kalau live stream PNDN udah ya ini soalnya udah yang bagian informal gitu sih ya berarti berhubung informal berarti aku gak usah on cam oke deh nah ini upcoming events ya kita kan upcoming events tuh bakal ada front end part 2 nih ya jadi ini